1 hari 2 hari ini akan menganalisa pelatih mana yang di pabrik juga ada yang menyampaikan Wismillah Sungguh mengejutkan publik, ketum PSSI langsung ambil keputusan untuk membicarakan ini Usai Timnas Indonesia vs Bang Ladas Timnas Indonesia menjalani laga uji coba melawan Bang Ladas Pada Rabu 1 Juni 2022 lalu di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung PSSI diminta datangkan kembali pelatih Wismillah Timnas Indonesia mengincar kemenangan pada laga uji coba kali ini Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan beberapa waktu lalu Iryawan mengatakan bahwa PSSI memang menargetkan Timnas Indonesia meraih kemenangan saat menjamu Bang Ladas Kemenangan melawan Bang Ladas berguna untuk menaikan peringkat FIFA yang dimiliki oleh Timnas Geruda pada saat ini beber Iryawan Selain untuk mencari poin FIFA, laga uji coba ini juga menjadi ajang persiapan Timnas Indonesia jelang kualifikasi Kiala Asia 2023 Sayangnya ekspektasi kemenangan tersebut tidak sesuai harapan Hasil akhir merupakan skor kacamata Tidak ada pemenang pada laga itu? Usai laga, ketum PSSI Muhammad Iryawan langsung memberikan tanggapannya soal laga tersebut melalui Instagram miliknya Meskipun banyak peluang akan tetapi pertandingan FIFA May dari kontra Bang Ladas berakhir dengan skor imbang yaitu 0-0 Saya tetap mengapresiasi kinerja Timnas pada malam hari itu dari pemain sampai kelatih dan ofisial Kalian semua hebat Tetap berlatih dan mempersiapkan diri untuk laga selanjutnya Kata Muhammad Iryawan dikutip dari unggahan Instagram pribadinya Di sisi lain netizen mendorong PSSI untuk kembali mendatangkan Louis Mila sebagai pelatih Timnas Indonesia Keinginan itu mereka lontarkan karena performa Timnas Indonesia dinilai mandek di bawah arahan juru taktik asal Korea Selatan, Sintyong Hasil imbang tersebut memicu reaksi geram dari netizen yang tidak puas dengan kepemimpinan Sintyong Beramai-lamai mereka pun menyatakan rindu kepada sosok Louis Mila melatih Timnas Indonesia Terima kasih telah menonton!